Halo Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini mau bikin pesanan nya orang Turki atau orang bule ini mau bikin kofte daging giling ini dagingnya tuh campuran ini daging ayam ya nanti dicampur sama daging sapi jadinya tuh rasanya tuh nanti apa kolaborasi antara daging giling ayam sama daging sapi ini bumbu-bumbunya nanti saya tulis di box deskripsi ya oke ini tadi sudah dikasih bumbu ada lada hitam ada parsley kering oregano sama garam jadi kalau ini untuk bule ini lebih simpel apanya bumbunya ya ini dikasih telur juga tadi telurnya sedikit aja ini cuman tadi pakai lima kalau garam secukupnya ini banyakin lada hitamnya oke nanti untuk semuanya nanti akan ditulis ya resepnya di deskripsi ini pesenanya bule nanti ini cuman pesen ini aja sih tapi ini udah langganan Oke ini kasih tadi kasih bombay juga ini tadi bombaynya di cincang halus atau boleh juga di blender oke ini cara bikinnya ya ini ini tuh seperti daging yang mau diisiin ke burger jadi dipipihin seperti ini tapi ini enggak digoreng tapi di oven jadi supaya enggak terlalu mengandung banyak minyak Hai jadi ini supaya enggak lengket di tangan itu tangannya dikasih minyak dulu ya ini kalau misalnya pakai sarung tangan itu agak susah jadi yang penting tangannya harus dicuci bersih dulu seperti ini baru nanti di oven Oke ini akan saya lanjutkan dulu ya bikin koftennya tapi sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa ya bantu subscribe like dan share nya komen boleh juga silahkan komen dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya dari saya Hai ini sudah Hai dapat beberapa loyang ya oke ini mintanya dikasih timun atasnya jadi timunnya tuh eh maaf bukan timun tapi ini minta dikasih tomat dari tomatnya tuh mintanya di oven sekalian biasanya sama cabai di oven juga tapi hari ini lagi enggak minta biasanya minta cabai hijau utuh di oven juga tapi ini enggak minta ya mintanya cuma dikasih apa apa wong tomat aja tomat potong-potong aja dan ini udah siap di oven ini sebenarnya rasanya tuh gurih sekali ya dan sebenarnya saya suka suka juga temen-temen juga suka walaupun bukan bule karena ini tuh sama rasanya kayak yang itu di dalam burger burger daging yang di dalam burger itu rasanya tuh sama seperti ini ini ovennya oven legendaris oven jadul ini udah puluhan tahun ini harusnya sudah diganti tapi karena apinya tuh masih bagus jadi masih sayang masih dipakai ini di oven dulu jangan lupa nanti di pindah ke atas kalau bawahnya udah ya ini udah mateng udah siap diangkat jadinya udah banyak seperti ini ini itu bikinnya sangat mudah sekali jadi kalau misalnya ada yang mau bikin usaha burger bisa juga di bikin seperti ini di oven enggak usah digoreng itu rasanya enak dan malah enggak mengandung banyak minyak ya jadi semoga di video saya kali ini semoga bermanfaat dan dijamin ini pasti rasanya sangat enak nggak pasti ya tapi memang ini sangat enak rasanya jadi silakan mencoba kalau yang pengen bikin kofte daging giling seperti ini ini teksturnya juga nggak keras karena ini ada campuran daging sapi sama ayam jadi teksturnya tuh pas banget jadi ini sangat enak oke saya akan coba dulu ya ini rasanya udah pas dan enak oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya semoga video kali ini saya bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi bye bye sub indo by broth3rmax